Itu apa materi kamu? Kan gitu, sedikit audiensnya. Ya itu dia, materinya request. Boris bawain yang batak-batak, ah oke. Untung, untung materi batak banyak. Ketawa mereka. Mereka ketawa, abis itu stand up 5 menit. Abis itu udahlah, kita ngobrol-ngobrol aja. Oh siapa? Untung. Hai, ku maha daram. Ku maha daram. Aduh, kelepasan. Jangan opening acara itu dengan bahasa Sunda. Penonton kita itu kan dari seluruh Indonesia. Maaf, kan bahasa ibu. Ya, mother tongue. Jadi kalau bahasa ibu itu kadang suka tidak terkontrol. Kayak gue, atuh. Kalo opening itu. Udah pake H aja menandakan kamu tidak nyaman. Gue, apa itu? Hai, gimana kabarnya? Enggak, enggak enak. Ya sambil ngopi dulu dong kau besok. Oh iya. Oh, saya mau ngoteh dulu Dilma. Biar bahasa Indonesianya lancar. Tapi kamu pernah ngebayangin nggak, Ronald? Kalo satu saat kita tuh bukan orang Sunda gitu. Ya nggak bisa, kan kita orang Sunda. Kenapa kita tuh harus orang Sunda? Kan orang tua kita orang Sunda. Memang satu-satunya bahasa daerah yang saya bisa juga ya bahasa Sunda. Gue teh ya. Eh, bapak dari... Gue teh ya. Bapak dari Garut. Ibu dari Garut. Gue teh Dilma harusnya. Oh, itu mah bukan gue teh. Teh gue. Ya udah teh. Gue di lemah. Asli 100% Garut. Asli 100% Garut. Kamu? Aku tuh ini banget ya. Tasik. Siapa? Tasik itu dari... Kan gini ya. Gimana? Itu silsilahnya. Jadi, mamahnya mama sama mamahnya bapak itu adik kakak. Waduh. Lu kayak peringahan zaman Nabi Adam deket. Ya bener. Bener. Jadi mamahnya mama sama mamahnya bapak itu adik kakak gitu. Jadi, kita tuh sama-sama bisa dibilang orang Tasik. Orang Tasik. Orang Tasik gitu. Cuman kalau kakek, Pangeran Wado. Daerah Wado maksudnya? Wado itu dari Sumedang. Aku masih saudaranya Rosa. Cuman dia mah kan penyanyi biasa. Aku kan Sumedangnya suka menyanyi dangdut. Sumedang. Suka menyanyi dangdut. Garut Sumedang. Kalau misalnya. Tasik Sumedang. Pernah membayangkan nggak kalau kita bukan orang Sunda, kita orang mana? Kita tuh orang Sunda. Ya, Ronald berusaha jadi orang manapun selalu jadi Tuhannya Sunda. Eh, itu mah gua ketang. Kalau lu mah kan. Ronald jadi orang Bali. Der, jadi orang Batak. Masih gitu kan? Kenapa gitu? Kalau kita berusaha menirukan bahasa apapun itu. Suka akhirnya tuh kamu mah jadi orang Batak. Kenapa mungkin kamu tuh ada turunan Batak? Ya, marganya aja Surapra aja kurang Batak apa tuh. Nggak jauh dong. Nggak ada Batak dengan marga Surapra aja. Tapi memang temen gua itu banyak banget orang Batak. Betul. Tapi lucunya temen gua banyak orang Batak yang udah tinggal di Bandung. Jadinya hilang Bataknya. Jadi orang Sunda aja gitu. Makanya. Padahal namanya si Regar. Betul. Si Tanggang. Kok mahanal kemana weh? Atau dimana anjing? Nah. Itu khas dari orang Sunda biasanya. Bahkan temen kita yang satu ini juga ya. Sebetulnya dia bukan temen. Bisa dibilang dia tuh adik. Ya. Karena dia masih muda. Tapi mungkin sekarang bisa dibilang karirnya lagi moncer-moncernya. Wih edaaaan. Makanya nih. Keluarga kerajaan Inggris lagi dia ma. Ya bener. Bener ya. Makanya roti aroma manis. Roti aroma manisnya apa? Asiknya. Eh. Rona Tike. Asiknya. Hah. Tadi nama-nama ya. Asiknya. Hai. Roti Baginda. Cokal lu dulu. Roti Baginda. Rona Tike. Batak tapi gaya seperti orang Sunda. Lebih bagus semua aja. Adik. Kami. Aduh gua belum dong. Ini apa yang gak lucu. Asiknya. Asiknya Ronald. Ronald Tike asiknya. Rona. Aromanis. Asiknya Ronald mantan istri. Manis itu apa sih? Hahaha. Disebut Eng. Hahaha. Asiknya. Durah sih Gusti. Oh. Ronald Tike asiknya rame-rame main sama Boris. Boris. Bokir. Bokir. Aduh. Aduh. Hapur aku. Mereka seseteng bikin itu. Wios. Boris Bokir. Wios. Wios. Itu merek mobil. Wios. Jangan dilawan singkatan. Alumni ILK. Oh iya bener 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 bener. Boris Bokir. Iya. Dia ini adalah seorang Batak ya. Betul. Nama lengkapnya adalah Boris Thompson. Manulang. Boris Thompson Manulang. Kurang Batak apa tuh? Tapi kalau diajak ngomong bahasa Sunda. Mungkin dia lebih halus bahasanya. Daripada orang Sunda sendiri. Tuh. 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 Mulau. Nyaryo Sundana lancar Boris teh. Aduh. Aduh. Kenapa lahir besar di Bandung. Lahirnya di Bandung. Lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung. Di Cibunut. Tuhan tahu Cibunut itu ya. Jadi kalau di Bandung itu. Cibunut itu terkenal dengan tahunya. Itu Cibuntu. Itu Cibuntu. Itu Cibuntu. Yang jual pakai drum dipotong atasnya. Drumnya biasanya warna biru. Itu Cibuntu maaf ya. Cibuntu. Cibuntu. Jadi lahir besar pun di Bandung. Besar di Bandung. Full. Full di Bandung. Full time Bandung. Jadi baru ke Jakarta ketika mengadu nasib. Ya. Maka kita berdua dong. Ya bener. Suci 2 kamu tuh ya. Ya. Stand Up Comedy Indonesia. Season 2. Season 2. Kompas TV. Kompas TV. Yang menang siapa sih waktu itu? Gepamungkas. Oh Gepamungkas. Season 1 pemenangnya itu kan seri ya. Eh. Itu Api. Itu Api. Menuju puncak. Beda. Beda. Yang satu yang pertama menang itu Radit Yadi Kak. Tidak. Satis. Tidak. Bukan. Susi itu siapa pemenang pertamanya? Juara 1. Season 1 itu Rian Adriandi. Rian. Juara 2 nya Mas Akbar. 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 Suka pake tanama calontong. Akbar. 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 Ya bodohnya calontong. Bener. Season 2 nya juara nya itu Gepamungkas. Juara 2 nya Gilang Baskara. Oke. Kamu juara keberapa? Juara ketujuh. Juara ketujuh. Tapi bisa dibilang sekarang. Wow. Nama Boris Bokir itu tadi aja pas datang sini nih ya. Roti aroma manis ya. Yang sampe disini pegawai-pegawai nungguin pulang. Nungguin Boris. Tadi yang minta foto sama kamu Batak semua. Enggak juga. Tapi mereka pada berboris-boris semuanya. Baris-boris. Jadi lebih merasa sebagai orang Batak atau orang Sunda kamu itu. Bisa dibagi-bagi sih. Mat Sunda di mana? Mat Sunda di mana? Bisa dibagi-bagi secara hidup memang besar di Bandung. Bandung. Berdasarkan kulturnya pun kultur Bandung. Sunda lah ya. Sunda. Tapi ketika keluarga ya Batak pisan gitu. Nah ibu kamu gimana ngomongnya? Si mama mah. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Teat. Mama kebetulan lebih dari bilingual ya. Waduk. Di rumahnya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Batak. Tiga. Tergantung. Kalau lagi marah bahasa Batak. Bahasa ibu nya keluar. Bahasa ibu nya keluar. Ya. Karena saya cenderung tau bahasa Batak yang kasar terlebih dahulu. Oh. Ya. Umpatan-umpatan ya. Terus kalau bahasa Indonesia ya lagi santai-santai aja. Bahasa Sunda ketika bergaul dengan tetangga. Ini lucu. Ya. Poliglot. Namanya poliglot. Tiga bahasa, bahasa Indonesia semuanya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Nah. Tapi memang kayaknya pergaulannya Boris ini. Maksudnya kalau bisa dilihat ya. Dia kan serba terkontaminasi ya. Dalam artian gini. Dia tuh main sama orang Sunda dari dulu di Bandung. Makanya bahasanya bahasa Sunda. Bahkan karena temen-temen tetangganya ini banyakannya juga muslim. Dia mah surat-surat pendek hafal. Al-Fatihah. Sempet kemarin gue nonton satu tayangannya. Dia sampai ditungguin sama kakaknya. Boris! Kamu lagi ngapain? Dia siap-siap mau ngaji. Udah sampai ikra berapa? Dulu tiga. Berhenti bukan karena gak mau. Tapi karena ketahuan. Karena ketahuan. Jadi mau gak mau diberhentikan. Tapi memang jadi itu saking. Ya dulu makan. Iya. Kayaknya kita tuh lebih ini ya Nalya. Dulu mah cair ya. Cair juga. Kalau sekarang kan apa-apa tuh sensitif jadinya. Kalau dulu kita lucu kan tuh. Jangan soal agama kalau sekarang ya. Saya Batak. Ngomongin tentang Batak. Disomasi. Materinya Boris banyak tentang Batak. Disomasi oleh orang Batak sendiri. Itu materi yang sama ketika saya pertama kali muncul di pentas. Namanya Koper. Bikin dari Mas Agus Nur. Ditayangin di Metro TV. Udah tahun 2012. Terus ada lagi materi saya sama. Persis. Itu lagi acara Off Air. Tahun 2015-an. Eh materi yang sama. Dulu menuai puja-puji. Ini menuai caci maki. Ini kok bisa begini sih. Kata-katanya sama loh. Yang dipermasalahkan apa saat itu? Itu semua sebenarnya salah YouTube. Jadi dipotong-potong gitu. Jadi kan YouTube membuat sistem AdSense gitu-gitu kan. Jadi dibuatlah judul semenarik mungkin. Oh iya iya. Sudah judul terlalu menarik. Over menarik. Ditulis dianggap menghina suku Batak. Boris Bokir stand up-nya menghina. Gitu. Padahal bangga sama sekali. Padahal bangga sama sekali. Dan kamu bangga sebagai orang Batak. Bangga sebagai orang Batak. Dan kebetulan yang diomongin kan kadang-kadang. Dan mayoritas ada. Stereotip orang Batak. Iya. Coba coba coba. Apalagi. Apa saja stereotip orang Batak. Gini lagi dong. Gak. 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 Kalau misalnya ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal orang Batak ya. Gitu kan. Pasti profesinya tuh lawyer. Kebanyakan teman-teman saya. Jangan sebutin yang bagus saya. Yang jeleknya bisa ya. Gak. 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 Jadi kita sama-sama fakultas hukum. Unpar yang tidak jadi pebasara. Tapi kan memang stereotapnya jaman dulu nih ya. kalau misalnya ada warung tuh gini, sing beli ini kalau di Bandung ya, beli itu dong, beli beli beras di warung Batak, nah dulu tuh begitu ya, betul ya apakah itu startup terjadi di keluarga kamu? terjadi banget, apa saja? itu dibilang warung Batak, memang punya warung? ada jadi dipanggil warung Batak? nah itu dipanggil warung Batak, pernah saya kira-kira atau enggak? satu titik ada pernah marah karena waktu itu kan warungnya mungkin waktu pertama kali merintis, waktu nyubi memang warung pada umumnya tapi setelah datang pasokan dari sang ayah tiba-tiba disulap, jadi tokonya agak-agak semi-semi sultan lah, kayak supermarket jaman sekarang, yang kacanya udah pintu kaca tebal gitu, tapi belum ngetrend gitu, Teng? belum ngetrend, Maret-Maret April-April belum ngetrend, tiba-tiba ini bagus, bagus sendiri menguasai, memonopoli lah gitu ditulislah nama tokonya nama anak pertama laki-laki, Boston oh Boston, oh kamu bungsu sama dong kita, namanya warung Boston bukan, toko Boston bukan warung, toko Boston oke, ada anak ada yang ngelepon halo ibu mau beli gas kan dulu memang gas dengan galon kan bisa delivery gitu betul didorong-dorong, gue nang-nang gitu-gitu ya ya ini, oke ini bener kan dengan warung Batak maaf, kalau sambung ditutup lah maaf, kenapa ditutup ah biarin, kesel orang udah bikin bagus-bagus namanya toko Boston, dibilang warung Batak terus itu nanti, biarin satu komplek ini kan yang jual gas kita doang pede monopoli monopoli, luar biasa oke, stereotek yang pertama terjadi punya warung iya bapak nih, bapak nih apa nih bapak kebetulan dulu pilot pilot angkatan darat supir anggot bener ya tapi ada trajeknya iya bener supir anggot apa dulu di Bandung margahayu ledeng waduh itu jarak yang rute yang panjang ya betul dari ledeng sampai ke margahayu mungkin bapak waktu itu ngambil rute itu karena memang itu juga kan dekat keuntar tapi itu bener yang dibilang tetika itu menjadi bahan pertimbangan saya buat nyari sekolah yang kelewatan rute angkot misalkan kayak SMP kan di Prova Providencia itu kan di Jalan Anggrek kelewatan sama itu ya tapi gak jalan dikit jalan dikit dari Jalan Supratman ya Jalan dikit SMA Santa Angela Santa Angela di Sultan Agung iya enggak itu Sultan Agung eh Angela mah bukan kalau merdeka bisa merdeka bisa di Jalan Sumatera dilewatin juga kuliah juga Uber pernah gak kamu naik angkot bapamu sendiri waktu itu kebetulan bapak udah jadi kaya oh itu anak buah semua bayar bayar kalau angkot sendiri terkadang jadi kan SMP membandel ya dikasih uang jajan disembunyiin buat memilih udud udud jadi ini kan buat ongkos nanti tinggal tungguin angkot kita aja lah jadi ini uang bisa di alokasikan ke yang lain gitu mau kopi mau teh aku teh teh udah gak minum alkohol tapi sambil ngeleos pergi oke stereotip yang kedua terjadi punya angkot aku jadi supir angkot akhirnya menjadi bos angkot apalagi stereotip yang ada di keluarga kamu tentang orang Batak ini ada Sok Dilmah mau yang mana geber ki iya geber apa ini teh ya ini ada English breakfast pure green tea ini bagus buat labung pokoknya semuanya gak seperti minuman alkohol yang gak bagus untuk labung ini semuanya bagus untuk labung bersahabat dengan labung apalagi apalagi adakah kakak kamu jadi lawyer sekolah hukum iya sekolah hukum iya tapi gak jadi lawyer gak diambil ada jadi anggota keluarga menjadi anggota DPRD DPR belum sekaya itu tapi saudara-saudara mah ada ini ada satu pertanyaan kamu kan kuliah di Bandung terus juga tinggal di Bandung tapi kenapa waktu itu memutuskan untuk kos pengen bandel dong tapi syarannya harus yang mulia mah mau gak kos hah kok gak kos ini kan motor ada rumah di Bandung apa alasan kamu gak kos gitu ah sebagai seorang masyarakat kok mah kita harus berpendapat oke mah biar nanti kalau ada ngerjain tugas sampai malam pulangnya gak kemaleman terus kalau ada kuliah pagi juga kan masih enak gak akan terlambat iya iya jadi itu ya tujuan mulianya tujuan mulianya langsung Queen Elizabeth merestui agak merestui yaudahlah nah gitu kosan campur ya sangat campur hahahaha kosannya yang gak ada induk semangnya ya masa sih saya nyari kosan yang begitu hahahaha pasti udah saya pilih-pilih dulu kan namanya juga anak muda anak muda iya udara-udara dingin cimbelui iya 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 terus kenapa akhirnya memutuskan kamu teh jadi seorang stand up comedy kenapa gak jadi lawyer gitu kalo aku kan waktu itu memang kebutuhan dana ya memang kan miskin jadi akhirnya memutuskan miskin tapi kuliah di unpar masa miskin gemuk gak ada orang miskin gemuk dulu tuh masuk universitas itu aku tuh pas biaya masuk teh apa namanya uang pakal uang pakal uang pakal seratus ribu aku masukin ya oh tapi kenapa keterima iya seratus ribu gak tau mungkin mukanya baik hahaha nilainya bahkan kalo unpar kan kadang ujian sendiri kan iya betul ujian saringan masuk sendiri ujian saringan masuknya bikin sendiri ya kan kamu gak jadi lawyer kamu kan lulusan sama kertas hukum jadi pada masa itu di semester duh nyebutin semesternya lagi semester 12 udah terakhir lahir loh tenang sem kan 7 setengah tahun tenang kalo sesama anak unpar hukumah ngerti kalo 12 semester ngerti aku lah aduh cepet ah aku 15 loh iya orang lain tuh kan kalo 4 tahun tuh lamal di hukumah 4 tahun tuh kaum-kaum pintar iya kaum-kaum pintar 4 tahun nah abis itu semester 12 ngerti inskripsi dikenalin lah sama temen eh hayu nonton stand up gitu apa stand up tuh gitu oh seru juga ya gitu baru lah mulai kecanduan untuk stand up segala macem jadi beres stand up eh kok bisa earn money dari sini ya di hire untuk off air apa segala macem tiap hari pulang pergi Jakarta itu setelah masuk di suci atau sebelum? sebelum oh wow hee sebelum sebelum di bandung dulu tuh bandung masih stay di bandung kan karena masih kuliah juga sampe lah di titik si mama hei ini gak bener nih kalo kamu pulang pergi pulang pergi Jakarta terus nanti kuliah ditinggalin itu beresin dulu kuliahnya gitu jadi beres kuliah beres dengan nada-nada ancaman sedikit memang dari orang tua ya harus beres kalo gak kamu balikin semua uang mama oitsh ruhitung itu rugi udah deh saya beresin kuliah aja lah jadi Boris Thompson menulang SH ya sarjana hukum tidak ada keinginan untuk ke dunia hukum karena seperti Marcel Siahaan ya betul dia penyanyi tapi ya sekarang jadi advokat gitu loh dia punya-punya gelar URMAR punya gelar hukum yang akhirnya dipake gitu loh meskipun mungkin tidak aktif banget gitu dia tuh jadi pejabat pembuat PPHT notaris notaris yang lebih aktif mungkin ini Maruli Maruli Tambu Bolon Maruli Tambu Bolon ya kok ngomongin Maruli Setompul bukan udah gak ada beda 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 itu tentara ya bayangkan kalo itu Maruli Siman Junta Maruli itu analis kornel Siman Junta yang menciptakan lagu bukan padahal bayangkan kalo misalnya kamu jadi lawyer uh kliennya banyak kasep kasep ganteng ngomong jago tapi gak ada yang percaya di muka persidangan karena wakil dari komedi komedi kamu bercanda aja gitu tapi kamu merasa lucu gak? hmmm gak sih tapi lucu gak bisa kan kalo yang disuruh lucu ya disuruh lucu yang dipersiapkan gak bisa lama-lama jadi beban betul karena lucu itu bukan dari kitanya lucu itu adalah efek betul lucu itu adalah efek yang diterima oleh si audiens kita gak bisa bilang kalo kita lucu gak bisa gak bisa karena lucu itu adalah efek yang diterima oleh si penonton tapi lu sering ngomong gitu eh orang lucu pisanya sering gitu karena menonton diri sendiri atau mungkin melihat reaksi orang-orang oh terhibur berarti lucu indikatornya itu salah satunya betul kamu merasa tidak lucu tapi tersukses Boris show dimana kayaknya dan anjir lucu pisah yuk gitu iya 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 aku komika paling lucu se margayu misalnya misalnya your best show ever best show ever sayang ini bukan di acara komunitas tapi di acara korporate oh bodor bisa bodor bisa bodornya menurut menurut lu dan menurut penonton dan responnya gila aja orangnya respon penonton aku lihat jadi itu ada biasanya rapim triwulanan si grup perusahaan itu grup Batak ya nggak dong nggak tapi mungkin salah satu BOD nya banyaknya Batak karena Batak is everywhere kalau MC… MCO… betul BOD-BODnya ada yang bermakapis betul 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 betul. Ya... Telkom Kan dia ada tuh Yang rapat ribu lana 90 orang tapi mewakili 90 perusahaan Benar-benar Benar-benar Terkekeh-kekeh banget lah Itu bapak-bapak Nah itu sukses menurut itu ya Iya seneng pesan gitu Kalau show ter... Gak banget Gak ada yang ketawa Gak ada yang ketawa Ah sering 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 Dulu pernah ada brand Jepang Brand Jepang BOD-BODnya hadir semua Arigato semua Gak ngerti dong Yang di kursi jati itu Arigato semua Di depan deh Pasti kamu Itu Arimana ngomong Pasti ngomong gitu dia ya Arimana Itu Gimana Maksudnya gini Kalau gue sama Tike Makan MC Biasanya ada taktokan Biasanya Dan berdua Dan MC itu Tidak ada beban Harus lucu Lucu itu adalah Bonus Tapi kalian Makan dituntut Harus lucu Lucu Bener Itu gimana tuh Bener Kadang-kadang Kesalahannya Banyaknya dari kita juga ada Misalkan kita Gak relate Materinya dengan audiensnya Jadi tidak know Di audiens gitu Betul Itu fatal Ya fatal Misalkan Dan juga Kadang-kadang suka ada gangguan Gini Stand up Lagi Tiba-tiba dibagiin Makan Kalau enggak Kalau enggak Pas baru makannya Stand up Aduh Jangan dong Kalau enggak kita lagi stand up Dalam rangka membangun suasana Eh Bosnya mau pamit Di kursi depan Oh iya salam-salam Siapa yang merhatiin Saya dong Tolong nih Gitu Nah Paling absurd Pernah main di Kan kalau waktu itu Si siapa Pernah cerita Siapa Siapa Yang Yang ngomongnya Suka Dustin Bukan Bukan Loadingnya lama Yang ngomongnya suka Si itulah yang orang Manado Mongol Mongol Pernah dia stand up Di acara Kematian Kematian Nah lu pernah enggak Yang paling menurut lu teh Anjir ini absurd Bisan aku disini gitu Oke Ada nih pas Ada Kelakuan-kelakuan orang kaya Disuruh stand up Mereka sekeluarga lagi di rumah Makan siang Anjir Jadi privat aja gitu Iya Mereka hanya bertujuh Atau berdelapan Oh itu tuh udah dikasih harga buang Sama manajer Karena ini job gak jelas Udah lah iseng aja Kasih harga buang Di iya in Gak ditawar Saya gak ada alasan Untuk menolak dong Oke venue nya dimana Dikasih alaman Kok kaya alamat rumah Alamat-alamat Yang rumah-rumahnya Gak boleh dirubah-rubah Karena udah menurut Cagar budaya Binteng Kayak kuiz ya Ya kan Ada yang sertifikat awin Yang rumahnya gak boleh dirubah Bagian depan Mereka lagi maaf Mereka lagi maaf Wah Terus itu apa materi kamu Kan gitu Sedikit audiensnya Ya itu dia Materinya request Boris bawain yang batak-batak Oke Untung-untung materi batak banyak Ketawa mereka Ketawa Mereka ketawa Habis itu stand up 5 menit Habis itu udah lah Kita ngobrol-ngobrol aja Ini pernah ya Boris ya Gua sama Tika ngemsi Waktu itu ada stand up Ada stand up yang show Unten ini mah Gak lucu Enggak lucu At all At all ya Neng ya Aku sama Tika itu Tidak ngetawain Malah yang bilang Udah ya Udah ya Aduh udah Enggak tiga Enggak tiga Udah itu gak ada yang ketawa Ngerti kan Iya ya Saya tuh ngerasain gitu Aduh kalau gue di posisi itu Mungkin gue belum tentu kuat Pernah gak kamu pengen udahan Pas lagi di atas Udah malah Gue udah berkaca-kaca nih Pernah Pernah Lagi acara korporate juga Biasa sih kayak gitu Biasanya kejadiannya korporate Tapi korporate-korporate kaku Iya Yang pemimpinnya juga kaku Betul Kan culture perusahaan beda-beda Iya Ada kan di korporate itu ada peraturan Perusahaan asik gitu Bosnya gak ketawa Anak buah segen untuk ketawa biasanya Nah bosnya yang duduk di karsu Kayu jati Yang sopa-sopa itu cuman Main handphone Aduh Main handphone Oh terus pernah ada lagi yang absurd nih Job stand up di kala pandemi Hah? Ya itu ya Hybrid gitu Gak hybrid Langsung dateng ke pengennya Langsung dateng Cuman yang hadir disitu bos-bosnya aja Tapi menjadi unik adalah Pada pakai masker Stand up Kan ini gak keliatan Iya Oh lucu berarti Soalnya bahunya udah gini-gini Iya bahunya udah gini-gini Oh itu merenan Boris yang menyebabkan Kamu menularkan covid ke banyak orang Iya bener ini Menularkan covid nih Betul jadi ada satu masa ya Di kalangan dunia hiburan ya Semua orang terkena covid Asal bu asalnya dari orang ini Termaksud Vincent Sampai dia bikin lukisan atau apa? Jadi melukis gara-gara Jadi melukis gara-gara Kena covid dari lu Gara covid dalam sepedahan Teman-teman sepedahan Oh tuh gue tau tuh peristiwa itu Lu dari Bandung ya? Nah dari Bandung Aduh maaf weh Saya kena covid Semuanya kena covid Gara-gara dia Itu memang gak ada perasaan kena covid Gak ada yang dibilang orang anusnya Reuni ya Waktu itu di Bandung Ya biasa lah Ya kan secir-se-dua cheers Cheers Se-se-se-dua cheers Ada icen Jadi gitu gak ada pembawaan yang meriang Hilang penciuman atau pengecap rasa Gak ada Tapi ngehnya itu gara-gara kenapa ya Oh mau syuting Dicolok Oh garis dua Hamil Tapi udah lah ya covid selesai kali ya Waktu siapa Lagi meningkat lagi Lagi meningkat lagi cena Betul Tapi yang bikin gue seneng sebetulnya nih Wah udah mulai Indonesia banget Udah gue ngomongnya ya Adalah Berarti kan kita tuh awal-awal sama Boris tuh Itu pas sebelum pandemi Tahun berapa ya kita punya acara tuh ya Ya dulu kita punya acara barat Iya Iya namanya adalah judulnya Demi Nyai Demi Nyai Ya seneng banget karena Semua dayang-dayang saya tuh Rumah tangganya bahagia ya Ada gue ada Boris ada Gading Waduh rumah tangga bahagia semuanya ya itu ya Luar biasa gitu Nah Aku temo ikut Dia paling ini Dia paling inilah Paling Bontot Bontot pada saat itu Tapi kalo liat sekarang Apa yang dicapai sama Boris Baru dapet penghargaan sebagai peran pendukung Pria terbaik Terpilih atau terbaik Terbaik ya Dari festival film wartawan Indonesia Ya Karena main di film Ngeri Seneng Tapi sereng banget Dia juga punya channel youtube Plus 26 Ya Sebagai Kadif Problem Plus 26 Plus 26 Kembalikan plus 62 ya itu ya Iya Jangan digiring ke arah sana Aku nyari plus 26 Karena itu memang negara Gak ada yang memakai kode itu Bahkan itu udah dibeli Sama satu Nama besar Nama besar ya Yang berbadannya juga besar banget Segede pintu Terus juga Banyak sekarang Hal-hal Oh Mau bikin Ada stand up Yang rame-rame itu apa Ya siow ada siow Berani dimanapun medannya Nah Karena orang medan semua Ya semuanya Kayaknya Semuanya yang dipegang sama Boris Sekarang ini Jadi cuan Aduh Amin dong Amin 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 Perannya komedi yang Guru-guru gokil Peran yang Gitu aja lah Apa yang sama si Jawad ya siapa namanya Dodit Dodit apa namanya Komedi modern Aduh Ya memang Maaf ya ini memang ya Tentikan aja gitu Nah kemana sini film gitu Tapi di Gering-geri sedap itu Breakthrough banget Boris lepas dari Kekomediannya Gimana twistnya tuh Boris Karena jujur ya Gue sama Gue mati ketep Masih agak beban Extravagansi tuh udah gak ada 2009 Tapi sampe hari ini Cap harus lucu itu masih ada Iya Beban Jadi Kalau misalnya ada tawaran film Tapi pasti Kang main film ya Pemedi kok Masih berbodoran Lucu kok Kan saya juga gak harus lucu terus Karena tuh aku tuh pengen banget Suatu-satu bisa kayak Dian Sastro Amin 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 Ada dulu Mau jadi Dewi Api ya Ada dulu Pasir berbusuk Berbusuk Pasir yang berbau bangki Iya dulu juga sempet ya Berarti ada itu Seperti kucing Seperti kucing Seperti kucing buat Ada apa dengan cingcau ya Agak lumayan Gitu Gimana twistnya seorang Boris itu Sebenernya itu berangkat dari sutradaranya sendiri Benenya Benenya pengen nih anak-anak stand up Rolnya disini bukan komedia Kalian drama Dan kebetulan orang tuanya Yang biasa main drama Rol komedinya di kalian ya Gitu Jadi memang Sebenernya kalau aku lihat juga Seseorang tuh akan bagus Kalau taste sutradaranya juga bagus Iya Kalau aktornya bagus Tapi taste sutradaranya jelek Jadi jelek Atau aktrisnya itu pasti Tapi kayaknya kalau dilihat Gari-gari sedap ini The winning team Iya sih Kalau gue ngeliat mah ya The winning team dari ensemble pemainnya Setelah sekarang Dulu kan Sebelum mulai syuting PH Hah gak mau siapa ini Pemainnya gak ada yang Gak ada yang terkenal banget gitu Nah gitu Gak ada pemain-pemain yang grade A Pembawa penonton ke bioskop Gak ada sejenis resa radian Ciko Jericho Ryode Wanto Tapi yang hebatnya adalah Semua pemain itu Mau untuk mengiklan Iya Jadi tuh rajin semuanya Kan pernah kita ngobrol sama siapa gitu Banyak nama-nama besar Yang akhirnya dikontrak sama satu film Gak mau promoin filmnya sendiri Promo aja disuruh promo tuh Susah banget gitu Bahkan ya ngecharge gitu ya Iya ini mah rajin semuanya Dan itu terbukti Berapa penonton akhirnya Gari-gari sedap Di akhir 2 juta 800 Nah ya 3 juta apa ya Ya gak menanya saya kan Bukan kamu yang mati lom Lupa 2,8 apa 3 Ah segitulah tiap Pokoknya jutaan Pokoknya yang nonton jutaan Dan yang paling penting Berwakili Indonesia Di Academy Award Gila loh Iya, iya, iya Terima kasih sebelumnya Sebenernya Setiap tahun Indonesia memang mengirim Film Cuman memang gak tau Si film ngeri-ngeri sedap ini Dapet aja gitu Hypenya di sosmed tuh Ya film Tiap tahun betul Indonesia ada film yang Yang diwakilkan kesana Tapi bukan temen kita Ya, iya, iya Ini mah temen gue gitu Si ini Si Boti Boti Temen gitu Iya, iya Aswendy kan temen Ronald Kalau film-film yang sebelumnya kan Kayaknya teh Insan film Bener Insan perfilman Bener Kalau musik Belantika Biasanya Belantika musik Iya, bener Ini mah temen Apa kabar itu di Academy Award itu Sebenernya itu agak Ya kita berdoa aja ya Sebenernya kayak The Parasite pun Tahun lalu itu bisa menang Karena mereka ada promo disana Jadi filmnya Terpilih mewakili negaranya Oke negaranya mendaftarkan Ke Oscar Disana itu kan ada voters Ada jurinya Seribu apa Sepuluh ribu juri Mereka tuh harus tau filmnya Bagaimana cara taunya Dipromokan disana Disewain bioskop nih Puter nih Lu tonton film gue Gitu Iya dan salah satunya adalah Dengan adanya di OTT itu ya Jadi semua sedunia Dan juri-juri juga bisa Nonton Mungkin ya Mungkin itu langkah baiknya Mungkin ya Dan si Parasite itu Bisa menghabiskan 300-500 miliar Pada saat itu Dapat sponsor Sponsor negaranya Hang Hung Oh Hang Hung Oh iya Nah kita Hang Hung 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 Nah film kita tuh Biasanya mentok Udah dikirim Udah gugur Biasanya Karena gak ada Tindak lanjut promo Kenapa Tidak mengumpulkan Semua orang Batak Patungan Bos-bos Banyak yang orang Batak Ini kan film Mengangkat tentang Betul Culture Batak Gitu loh Mungkin itu lagi Diusahakan memang sama Kan persaudaran kalian tuh Kan kuat sekali gitu loh Nah makanya tuh Bisa kalau kata Mungkin mudah-mudahan bisa ya Amin Amin Jadi sampai tadi Dalam 64 hari ditayangkan Ngeri-ngeri sedap berhasil mengumpulkan 2.886.121 penonton Kalau lu nonton aja 122 nih Dan bener kan 28 Iya bener Dan mengalahkan Cek toko sebelah ya Itu Cek toko sebelah 2.642 Dimana ini adalah Film dengan cerita asli Terlaris di Indonesia Jadi bukan adaptasi dari novel Bukan adaptasi dari mana Gitu cerita Emang si Benny aja bikin Ya gitu Nah biasanya Kalau ada film laku Suka ada serisnya Ada rencana kesana? Gak ada kayaknya Bennynya gak mau Disuruh bikin yang keduanya pun Ah gak belum mau Karena cerita tentang dia juga Itu ya si Benny Iya sih Ada dikit-dikit Yang tidak ikrip Sama bapaknya gitu Amapun bapak tuh ya Gak Amapun bapak Batak itu gak ada pun bapak Amapun bapak Iya gitu Kalau aku makan Amapun bapak aku mah Akrab-akrab aja Gitu Iya 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 Aduh menyenangkan sekali ya Belum ada kerja bareng lagi ya Gue sama kamu ya Sibuk Aduh jaya 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 Maaf ya Bawar Risa Gak akan bisa nerim Anggota baru lagi Enggak Karena kamu tuh layak Sebetulnya Untuk jadi anggota prediksi Iya lah ya Kalau misalnya Boris masuk Siapa yang mau dia dikeluarin Kira-kira Soleh juga Soleh Soleh bener gak? Gak mikir panjang Kayaknya ada hashtag Soleh out Kasian Gak bisa ini Mau Raffi Ahmad Mau selalu prediksi Udah gak bisa Pokoknya 13 yang ada Tidak boleh keluar Dan tidak boleh masukkan Gitu kan Tidak boleh keluar Iya gak boleh keluar Iya gak boleh keluar Ataupun dari luar Mau masuk gak boleh Udah kita bikin Friendiksi Temen-temennya prediksi Bener Friendiksi Kita bawa sepeda Tapi senang Tapi senang ngeliat 13 bapak-bapak ini Konyol Tidak sesuai usianya Senang aja ngeliatnya Tontonan Menghibur Padahal kalau misalnya Boris gabung di prediksi Uh curhat malam-malamnya seru Itu Yang selalu orang tuh kan Oh nonton Ini tayangan rekaman Cuma sampai jam 7 malam ini Acara puncak kan jam 10 Gak ada yang Gak ada yang tau Di balik ketawa-ketawa itu Ada apa Pasti ada air mata Ya Tapi Yang paling sekarang juga Yang sering dibahas sama orang Adalah Begitu banyak orang Memaksa Boris untuk Berpindah keyakinan Iya gak tau Jadi kan di Di youtube channel tuh Dan di bahan stand up Kala itu kan Kayak waktu yang di channelnya Somasi Saya membahas ketika SD Kristen Tapi ujian agamanya Agama Islam Dan segala macem Masa Iya Ujiannya Ujian agama Islam Kamu ngerjain Enggak Maksudnya ujiannya Ujiannya Eh sorry Belajarnya agama Islam Pas ujian Ternyata keluarnya Soalnya agama Kristen Kan Jadi pada saat di kelas Belajar agama Islam Kamu ada di kelas Awal-awal kan Disuruh keluar biasanya Iya bilang gitu kan Lama-lama Mau di dalam Mau keluar Ya keluar Tapi lama-lama kan Itu satu caw itu Dan tiga caw itu Tidak betah dong Jadi Di dalam kelas aja Di dalam Guru bahasa Indonesia Masa kiri ke kanan Iya Pak Liu Kenapa dari kanan ke kiri Sebagai anak SD kan Tidak tahu Yaudah Akhirnya Pas ujian Yang keluar Soalnya kirain kan Soal agama Islam dong Karena belajar agama Islam Tiba-tiba soalnya Kenapa dari amplop Main kuis Atau apa Dibuka Gereja HKBP Bandung Timur Jalan Jakarta Bisa ngerjainnya Tidak Iya Udah lah Bahas dulu di stand up Banyak yang seneng Banyak yang seneng Karena kan bukan Menertawakan agamanya Tapi tertawa bersama Si kondisi Pada saat itu Terus abis itu Di podcast Eh bukan di podcast Di channel Plus26T Ngundang Habib Jafar Gereja Bercanda-bercanda Gitu-gitu Ya makin Kan kalau Di Bandung gak Apalagi ya Maksudnya udah ketika Mau duduk Atau mau apa juga Astagfirullah Gitu-gitu kan udah Biasa ya udah auto Gitu-gitu jadinya Gitu kaget Astagfirullah Gitu kan Oke tapi Menurut Boris sendiri Kenapa orang Indonesia Jadi pada sensitif Sekarang lah Dulu mah kayaknya Nantai Iya Kayaknya dulu mah Ya biasa aja gitu Kenapa kira-kira ya Tekanan hidup kah Atau apa Masalah sensitif loh nak Ini Kita belajar bareng-bareng Bener Belajar bareng-bareng Tapi kan yang ngomong nih Minoritas ya Harusnya si minoritas ini Ngikut aja Jangan kamu sosok Bikin peraturan Ya pokoknya Saya mah ikut aja dulu Yang ada gitu kan Saya mah ikut aja Ini libur Karena ada Iya apa Gak apa-apa Hari cuma siang-siang Jalan ditutup Iya Gak apa-apa Saya muter aja Ke jalan lain Ikut aja Meskipun izin dipersulit Sangat Itunya mancing-mancing Ini tulisannya dong Divided we stand Divided we stand Terpisah kita berdiri Ya maksudnya Kita ini harus Membela Langsung dipas-paskin Jadi tepas Maksudnya man Yakinan masing-masing Jadi gini Indonesia itu beragam Bukan seragam Tidak bineka Bukan Indonesia Indonesia indah Karena perbedaannya itu Tenang Lu ngomong apa Gue lurusin kok Tenang aja Yakinlah Dengan apa Keyakinanmu Aku juga yakin Dengan keyakinanku Jangan sampai Saya nyeletuk Disebut Nanti saya tahu Itu yang bikin orang Boris Mani mah Kamu mah Cocok gitu Soalnya kemarin aja Waktu aku whatsapp Boris Jadi bintang tamu Gini-gini Ya tes Aku doain ya Kamu sing Gini-gini Amin Amin Dia yang jawab Coba Dimana Gue bilang Oh masih mending Biasanya kalau nanti ulang tahun Amin Allahuma amin Ternyata Sebabara kalah Untung lu pas gue ulang tahun Gak ngomong gitu Atau aku lagi bersedih Atau lagi pengen usaha sendiri Letazan ina Allah mana Dia maafal ya Karena memang gitu Bergaulannya dari kecil Jadi rumah kan di margahayutnya Depan kan mas Gini Kali kelas Yang gak tahu Al-Fatihah Tiap hari Jumat diriran Dia ditahu Diriran Kesannya film Tapi akhirnya Boris menjadi sosok Yang menghargai perbedaan Ya betul Biasanya gak anti Ketika ada orang gini Enggak, gak begitu Ngapain diributin Yang kayak begini-begini Ini bukan untuk ribut Betul Keren Keren Boris keren Terima kasih ini loh Makin dewasa Ya makin tertenam Amin Makin banyak duitnya Amin Dari boru-borunya Eh lain borunya kakak ya Bawu, 6 boru Bawu Ya kan biar Eh bau Aku kenapa gini Bawu itu kakak 6 boru 6 boru Jangan tante Kakak tuh kakak Kakak apa Ya kalau dari cowok Menyebutnya Ito Kalau sesama cewek Mungkin Eda kali ya Oh Eda Eda Kalau laki-laki Lae Oh iya Lae Lae Dari Lae dan Edanya Enggak dong Oh bukan Gak matching Gak matching Lae sama Eda gak matching Lae sama siapa tuh Lae sama Ito lah mungkin Lae sama Ito Asalah laki-laki Ita ne sana Oh itu itu perempuan Oh iya iya Oh iya 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 Eh Hahaha Buat Boris Pelukan lu dok Waaaaa Kawanya Ada beberapa hal yang Tidak bisa kami sampaikan Tidak keucapkan ya Tapi memang gua sama Boris Bro banget Bro banget Kami kisah banyak history ya Iya Tapi aroma manis kan bener Kau apa duit main bersama Boris ya pagi-pagi ini tadi perasaan gari Asoy tadi asik deh awal opening karena kan kita dari Asoy sambil minum bener 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 Asoy 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 bener 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 Boris Thompson mengulang terima kasih kehadirannya GoroTV boleh besok-besok kamu yang hadir ke youtube channel kamu boleh boleh sangat-sangat dinanti nah kalo ga diundang jangan nawarin diri gak ngajakin ke gue kemaren udah udah kenapa sih harus segen penyiar terbaik in Indonesia aduh sebentar lagi gini Boris mungkin aduh mungkin udah tuh udah kelamaan mungkin pada saat tayang mah udah beda ceritanya mungkin penyiar terbalik seperti pemain dunia terbalik penyiar terbalik datang mau siaran anjing balik kan terimakasih Paris banyak terimakasih terimakasih nah kalo suka sama episode yang ini coba ini nonton episode yang ini sama yang ini terimakasih terima kasih